Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama perlu kita ingat bahwa D per DX dari A dikalikan X pangkat N dengan A-nya adalah konstanta atau turunan dari AX pangkat N terhadap X sama dengan A dikalikan N dikalikan X pangkat N min 1. Lalu kita lihat di sini, kita punya FX-nya sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Di sini kita bisa turunkan sukun-sukunya masing-masing atau kita punya F aksen X-nya sama dengan D per DX dari 2 per 3 X pangkat 3 dikurangi dengan D per DX dari setengah X kuadrat ditambah D per DX dari 4X ditambah D per DX dari 2. Sama dengan perlu kita ingat bentuk ini, maka di sini D per DX 2 per 3 X pangkat 3 adalah 2 dikurangi setengah dikalikan 2 dikalikan X pangkat 1 ditambah 4 dikalikan 1 dikalikan X pangkat 0 yaitu 1 ditambah. Ditambah 2 di sini berarti 2 dikalikan X pangkat 0, jadi turunannya adalah 2 dikalikan 0 yaitu 0. Di sini kita lihat 3 dengan 3 bisa kita coret, 2 dengan 2 juga bisa kita coret. Sama dengan 2X kuadrat dikurangi X ditambah 4. Maka kita dapatkan F aksen X-nya seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.